Halo, kembali lagi dengan Bunda Didi Hari ini aku mau kasih inspirasi Aneka menu olahan kurma ya teman-teman Yang cocok untuk menu di bulan puasa nanti Karena biasanya kurma kan hanya disajikan aja langsung Nah biar gak bosan, sebenarnya kurma bisa diolah menjadi Aneka takjil yang enak loh Nah kebetulan aku punya aneka kurma premium dari Barari Nah ini ada macam-macam kurma yang aku punya Ada sukari, ada kurma apa ini Dari Tunisian Dan lain-lain deh, aku gak hafal namanya ya Kalau yang ini kurma tangkai Terus yang ini kurmanya tuh agak hitam Ini enak banget juga, manis legit rasanya Oh iya, aku mau kasih tips cara mengolah kurma Biar gak bosan dimakan langsung ya Nah salah satunya Aku tadi buat kolak campur plus kurma Nah kurma ini ternyata enak banget dicampur kolak loh teman-teman Campurannya bisa ubi Kemudian bahan-bahan lain Nah pertama kita rebus gula merah dan daun pandan Lalu masukkan ubi Masukkan juga kolang kaling jika suka ya Kolang kalingnya jangan lupa dicuci bersih Lalu direbus dulu biar gak asam Lalu masukkan santan kental Sesuai selera ya Selanjutnya aduk rata ya Jangan lupa cek rasa dulu Kurang garam atau kurang manis Sesuai selera ya Lalu masukkan pisang Aku pakai pisang raja Biar tambah harum kolaknya Selanjutnya tinggal dimasak sampai pisang agak layu Nah kalau ubi dan kolang kalingnya tadi kan sudah matang Nah terakhir masukkan kurmanya Nah ini jangan dimasak terlalu lama ya Agar kurmanya tidak hancur Langsung aja diaduk sebentar lalu sajikan Nah seperti ini hasilnya Kolak kurma yang legit Wangi dan enak Selain kolak Olahan kurma lain yang seger dan pas Untuk menu takjil buka puasa nanti Di bulan puasa adalah Setup kurma dan nanas Aku udah coba Ini juga enak banget teman-teman Rasanya seger Perpaduan manis asemnya nanas Dipadu dengan manisnya kurma Enak banget Cara membuatnya juga gampang banget Tinggal didihkan air bersama gula Lalu masukkan rempah Seperti cengkeh dan kayu manis Lalu masukkan nanas Nah terakhir itu Masukkan kurma Jadi kurma itu selalu masuk Terakhir ya teman-teman Lalu aduk rata Nah itu tinggal dicicipin aja Kurang manis apa enggak Seperti kolak tadi Jangan dimasak terlalu lama Setelah kurmanya masuk ya teman-teman Lalu cek rasa Selanjutnya Langsung disajikan hangat Atau dingin Dengan es batu Oke selamat mencoba teman-teman Setelah� Setelah langsung disajikan hangat Setelah langsung disajikan hangat Setelah langsung disajikan hangat